Okay, go ahead, Kaizan. Please read number one. Look at the screen. Number one. Kisih-kisih soal. Come on. Please read. Kaizan. Yes, Miss. Please read number one. Read. Dibaca. Ayo, come on. The area of the following 2D shape is? Okay, thank you. What kind of this 2D shape? Ini bentuk bangun datar atau bangun? Bangun datar atau bangun datar? Rectangle. Ya, bangun datar ya, bangun datar rectangle atau persegi panjang. What is the formula of this? Apa rumusnya ini? Who knows? Siapa yang masih ingat? Rungusnya? Leng, time sweet. Leng times width, ya. Panjang dikali lebar. Panjangnya yang mana, Miss Ruth? Panjangnya yang ini, yang lebih panjang. Oke. 20 cm. Ya, so area equals 6 cm. Oke, itu lengnya. Times width-nya, lebarnya siapa? 2.5 cm. Iya, 2.5 cm. Oke, let's count. Kalau menghitung ini, abaikan dulu desimalnya, nak. Biar cepat, oke? It means 25 times 6. Oke, what is the answer? Kalau kita pilihnya... 150 cm. 150 cm or 15? 150, oke. How many digit behind of decimal point? Ada berapa angka di belakang decimal point? 1. 1. 1. Oke, cm times cm. Ada berapa banyak cm di sini? 2 cm². 2 cm². Ini gak ada option-nya ada, nah. Yang ini sama aja, ya. The answer is C. The answer is C. You can mark and then write down the solution, the way. Caranya dibuat, nak. Biar gampang nanti. Ya, length times width. Oke, next. Can we continue number 2? Oke. Kaizan, please write that on your paper, ya, Kaizan. Cantika, please turn on camera. Oke, I hope everyone can turn on camera. Show your face. Alexandra, you can write that as well, ya. Steven as well. Turn on camera. Ditulis kalau belum tahu, ditulis not. How to get the answer? Gimana cara dapatkan jawabannya? Please, please, please. Oke, next number 2. Sekarang nomor 2, ya. Oke, perhatikan di sini. I want to call Miss Mau yang baca ini adalah... Oke, Alexandra. Go ahead, Alexandra number 2. Please, read. Alexandra. Where is Alexandra just now? Lexa? Liv? Apakah dia Liv? Aduh. Aduh. Oke, Ais. Bisa ada. Alexandra, can you hear me, Alexandra? Please read number 2. Ayo baca nomor 2, Kak. Alexandra, one. Yes, Miss. Baca lah. Jangan yes, Miss aja. The primate of the composite. 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 So, these shapes is... Oke. Nah, perimeter ini apa? Tadi kalau area adalah luas, ya. Area itu luas. Perimeter ini keliling. Oke. It means that kalau keliling kita hanya hitung bagian luarnya. Sisi luarnya saja. Oke. Yang di sini sudah diketahui semuanya, nak. Gampang. Tinggal yang ini. Oke. Do you know what is the length of this side? Berapa panjangnya ini? Do you know? 7. Kenapa 7? Kenapa Stanley? Because the cube is 4 and then the width is 3 from the rectangle. Oke. Good. Thank you. Jadi ini kita lihat patokan yang di atas. Oke. Dari sini ke sini panjangnya 4, ya. Kemudian dari sini ke sini panjangnya 3. Kita lihat yang bagian atas. So, we plus them. We add them all. 4 plus 3 equals 7. Miss, setelah itu gimana, Miss Ruth? Hanya kamu tambahkan saja. Ingat, perimeter kamu tambahkan sisi luarnya. Oke. We start from 4, ya. Miss, mulai dari sini dulu hitungnya. Ayo langsung. 4 plus 4. 8. 8. 8 plus 5. 8 plus 5. Terima kasih. Oke, 13. 13 plus 6. Eh, sorry. Plus 3. Huh? 16. Yes? 16. 16 plus 9. 25. Oke. 24 plus 7. 32. Yes, 32. So, the answer is B. 32 cm. Oke. Ini pertanyaan. Ingat, kalau perimeter itu, you add bagian luarnya saja. Oke. Add the outside. Oke, bagian luarnya. Kalau yang ini, you count on. Use formula, ya. Oke. Oke, next. Can I erase? Yang lainnya boleh tulis, ya. Kaizan, Alexandra, please write down. Yang belum tahu ditulis, ya, nak. Oke, we continue. Number 3. If you want to see again, you can check our video later, ya. Oke. This is easy. Number 3. Miss mau pilih Febrian. Febrian, go ahead, Febrian. Number 3. Number 3, please read. Come on, Febrian. Unmute. The shape has five faces, four faces, on R triangles, and one face is square. It is. Oke, what is that? Apa itu, Febrian? Ini gak hitung-hitungan. Katanya shape-nya ada lima muka atau sisi mukanya. Kemudian, empatnya itu berbentuk triangle, segitiga. Dan satu berbentuk persegi. Bangun ruang apakah itu? A, triangular prism. Triangular prism. Triangular prism. Triangular prism. How about the other yang lainnya gimana? Is it A? Dia punya lima. Lima sisi, sudah. Katanya ada empat. Empat yang berbentuk triangle. Oke. Miss, contoh triangular prism mana, Miss Ruth, yang ini, nak? Ini contohnya. Miss mau tanya. Ada berapa sisi kah triangle ini? Triangular prism ini? How many faces? Five faces. Eh, one, one, one. One? Faces, two faces? Muka depan, muka belakang. Eh, five, Miss. Berapa? Five. Oke. Five. Oke, ini five. Oke, ini five. Tapi lihat. Ini the statement berikutnya. Four faces. Oke. Empat sisi mukanya berbentuk apa? Triangle. Sedangkan di sini hanya dua, nak. Berarti bukan triangle prism. Ya, bukan. D, piramid. Yes, what is the answer? Piramid, Miss. Iya, piramid. Nah, jawabannya piramid. D. Karena kalau kita gambar ya, gini-gini, Miss. Gambar. I will draw. Anggap ini adalah square ya. Oke, Miss. Miss draw dulu di sini. Oke. Lihat bentuk segitiganya. Ini kan satu, dua, tiga, at the back, empat. Empat dia. Dan katanya one face is square. Nah, satu sisinya berbentuk square atau persegi. So, the answer is piramid. Oke ya. Get it ya, guys. The answer number three is B, piramid. Next, number four. Ah, the number of ages of the following prism. Ages. Maksudnya enggak ages itu apa? Did you remember? Ages itu apa? Yes. Rusuk. Yes, rusuk. Berapa banyak rusuk yang ada di triangle prism? How many ages? Oh, ini Miss Panggil ini namanya ya. Kalau diam-diam. Oke, come on. Cantika. Ada cantika di sini. Is there cantika? Please answer number four. How many ages? Cantika? Nine. Nine. Is it correct nine? Yes, please. Iya, nine. Thank you. Nah, hitungnya gini ya. Cara hitungnya one. Ini satu age. Dua ini ages. Two ages. Three ages. Yang di dalam. Four ages. Five ages. Six ages. Seven ages. Eight ages. And this one is nine ages. So, the answer is B. Thank you very much, Cantika. Next, number five. I want to call, boy. Siapa yang jarang ngomong ini ya? Steven! Turn on camera, Steven! Ayo, read number five. Baca number five. Come on. Number five. The example of cone is... Oke, apa bentuk cone? Yang merupakan bentuk cone? A, dice ini adalah... Tau dadu. Dice itu artinya dadu, dice. Ini dadu. Ini ball, tau ya? Ini funnel tempat isi bensin itu yang kalian lihat di eceran. Isi minyak di eceran. Oh, yes, miss. Oke, candle itu lilin. Mana kah yang termasuk contoh cone? Which one? Which one? Minyak catering. Minyak catering. What is the answer? Dice itu dadu. Yes. B, ball is bola. Tau bola bentuknya ya. Si, funnel. Funnel itu tempat isi bensin itu. And the last is candle. Candle lilin. Which one? Mana kah yang berbentuk cone? Ingat aja. You can speak up. Boleh bantu ya, temennya ya. Langsung boleh isi funnel. Si, 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 si. Funnel, 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 funnel. Funnel, funnel itu tempat isi bensin kayak gini, Diana. Kayak gini. Pokoknya. Yang minyaknya ditaruh dalam botol itu loh. Yang dari botol aku. Gini kan kira-kira ya. Isi minyak cure gitu-gitu. Oke ya. Alright. Any question? Ada pertanyaan? Nothing? Nothing, miss. Nothing ya. We'll erase. We go to the next question. Number six. Wow, 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 wow. Oke. What kind of this solid? Ini bentuk solid apa ya kira-kira? Rectangle. Rectangle? Solid, nak. Ah, jalan. Keyboard. Keyboard. Atau surface area atau luas permukaan dari keyboard ya. Persegi panjang. Eh, sorry. Persegi panjang balok. Ayo, come on. Two times. And... Surface area equal. Ya. Coba cari tahu semuanya. Two times. Gini ya bentuknya ya. You can write down. Boleh ditulis. Length way. Ya, length panjang dikali lebar. Plus... Length times height. Length times width plus length times height plus width times height. Length times height. Oke, mis kasih kesempatan kalian jawab dulu ya. Yang sudah jawab bagus. Periksa kembali jawabannya. Tapi mis kasih rumusnya yang ini. Oke. Jadi yang ini length-nya. This is the length. Ini length yang panjang. Ini length. Ditulis di... Apa kalian, nak? Kalau kurang tahu, belum tahu, tulis. Jangan merasa sudah paham betul. Ini width-nya. W. And this is height-nya. Tingginya ya. Oke. I give you around two minutes to answer the question. Oke. Sementara misalkan menyitkan. Oke. Please answer everyone. Already finished. Ya, tunggu sebentar ya. I give you two minutes to do this. Yang belum kerjakan, kerjakan sekarang. Oke. Kita masukkan angkanya. We input the number. Two times. We start from the length. Length-nya berapa? Ayo. Come on, everyone please speak up. Length-nya berapa, nak, di sini? 12. Ya. 12 times width-nya berapa? 4. 4. Oke, 12. Length-nya berapa lagi? 12. 12 times height-nya berapa, nak? 8. 8 times 8. Oke. Plus width-nya berapa tadi? 4. 4 times 8. Oke. So, let's come. Ayo kita hitung bareng-bareng. 2 times. 12 times 4 equals berapa tuh? Ini kali ini berapa, nak? 48. 48. 48. plus. Oke. 96. Plus. 32. Plus 32. Good. Oke. Nah. Miss, kita kalikan ini, Miss. Atau kita jumlahkan dulu. Ya, jumlahkan ya. Ingat ya, parentesis dulu kita kerjakan, nak, ya. We add them all. Berapa? C-nya? What is the answer? 48 plus? 146 plus? Can you repeat? 152. No, 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 no. Ini jumlahkan semuanya. Berapa hasilnya? Jumlahkan semuanya? 177. 176. 76 or 77? Which one? 76. 176. Is it correct? Six. Times two. Oke, cool. What is the answer? Apa jawabannya? 350. 350. Oke, 300. 52. 52. 52. So, what is the unit? Apa satuannya, nak? 52. Apa satuannya? CM cm. CM cm square. Kenapa? Karena ini surface area. Ini kata kuncinya, nak. Ih, kalian inilah. Oke, this is the answer. Please write down. Ayo ditulis, nak. Ditulis. Write down. Write down. Jangan dilihat-lihat aja. Come on. Come on. Come on. You ready? Ready? Sudah ditulis. Students in the Zoom. Already, me. Let's leave. Oke, I will delete this one. We continue to the next number, number seven. Oke, yang berikutnya surface area yang ini, nak. Ingat, kalau untuk triangular ini, kita pisahkan satu-satunya. Miss, yang mana duluan kita kerjakan? Kerjakan duluan yang ini, nak. Yes, any question? Ada pertanyaan tadi? Oke, kids. Untuk ininya, tingginya ini, yang triangle. Coba tambahkan dulu di paper kalian itu 15 ya, 15. Untuk yang tingginya ini. Karena ini sisi miringnya. Oke, kalian cari tahu pertama, luas area triangle. Kamu buat di sini pertama, area triangle 1. Area of triangle aja deh. Nah, apa rumus area of triangle? Apa rumus luas segitiga, nak? B kali H. Half times B. Half times B. Iya. B-nya siapa? Ingat, segitiga dulu kita lihat. Iya, 16-nya. Oke, half times 16. Oke, times height-nya berapa? Height-nya yang mana? Iya, 15-nya. 15-nya. Yang ini, sayang. Ini 15-nya. Bukannya 17-nya. 17-nya miringnya. Jangan terkecoh. Oke, ada yang bisa disimplify. Can we simplify? 2 and 16. 2 and 16. Sama-sama habis dibagi berapa, nak? 2. Become 8. Iya, sama-sama bagi 2. 2. 2 by 2 is 1. 16 by 2 is 8. Nah, so now 8 times 15 berapa tuh? 120. 100? 20. Oke, centimeter square. Oke, itu untuk satu saja. Nah, karena ada dua, karena ada dua di sini. Oke, we will times 2 ya. Jadi, area of triangle ini kita kalikan 2 ya. 80 totalnya, kalikan 2. Total equals 2 times 120 centimeter square. Oke, berapa jawabannya? Kalau mencari ini, nak, abaikan dulu zero-nya. Yes? Yes, 240 centimeter square. Oke, ditulis dulu, nak. Ini belum jawabannya ya. Ini masih areanya triangle. Angle, sekarang kita mau cari yang this one. Oke, kita mau cari ini. Rectangle. Rectangle itu ada tiga jenis. One, two, and then bawahnya three. Oke. Yuk, come on. Sudah bisa, Miss, hapus. Can I erase? Can I remove? Yes, Miss. Ready? Oke. Ready, Miss. With ya. Oke. Miss Adam mau share sebentar ya di sini. Something important. Oke, any questions? Ada yang mau bertanya? Nothing. Ada pertanyaan? Steven sudah tulis, nak, di papernya. Steven? 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 Miss, kirim itu lombang. Nothing. I don't know. We will discuss ya. I have to share first. Jangan dulu tanya itu. Yang ini dulu kita apa? Oke. We continue. Kita lanjutkan. Miss, hapus dulu yang ini. Yang rectangle pertama ya. Eh, kok begini? Area of rectangle in this one. Oke. Area of rectangle one. I will make area of rectangle one. Oke. Equals. Rumusnya kan length times width kan? Kalau rectangle. Ya kan Steven, kenji, ten on camera. Nah, sekarang length-nya berapa, nak, di sini? Di rectangle yang ini, nak? Length-nya yang mana? Hello? Length-nya yang mana? Length-nya 32.5 cm. Good job. 32.5 cm. Oke. Miss, abaikan dulu unitnya ya nanti. Times width-nya siapa? Width-nya siapa? Iya, 17. Iya, 17. Oke, silahkan dicari jawabannya, nak. Cara mencarinya, 325 times 17 dulu ya. Berapa hasilnya? Ayo dikerjakanlah. Kalian merasa sudah ini ya. Aduh, kayaknya Miss, lihat Steven, ten on, ten off gitu ya. Dikerjakanlah. Ayo. Ini anggap decimalnya nggak ada dulu. Berapa jawabannya? What is the answer? Hieronymus, what is the answer? What is the answer? Don't know. 500. 52.5. 500? 52.5. Poin 5.5. Apa dia dari yang lainnya gimana? Jawabannya sama. Yang lainnya kemana ya? Atau Miss, lift aja nanti ya. Nggak usah dilanjutkan. Nggak usah. Sama Miss. Iya, sama direspon ya, nak. Centimeter square. Ini untuk yang pertama ya. Dikit ya. Sekarang area of rectangle 2. Oke, rectangle yang kedua yang mana Miss Ruth? Misalnya kita ambil yang belakang sana, yang di belakang ini. Oh, yang di belakang ini ternyata sama bagian Miss Ruth. Saya Miss 2 aja, Miss. Jadi, area of rectangle ini, gini deh kita buat ya. Area of rectangle 1 and 2. Oke, dikalikan. Karena sama dia besarnya. 2 times. Oke. 552.5. Centimeter square. Oke, what is the answer, Adeline? Ayo, come on everyone, please answer. Wait ya, Miss. 1,000. Ya, 1,000. 1,000. 1,100 point. Eh, 100. Apa? Masak stand list terus yang jawab. Yang lainnya kemana? Ada hilang ya? Udah, Liz. Atau Miss, selesaikan aja saya sekarang ya. Tunggu-tung, Miss Lee, itu. 1,100 and 5 meters. 1,100 and 5 centimeters. Centimeter square. Udah, udah dapet 2 ya. Sekarang yang terakhir yang di bawah. Oke. Misalkan hapus. Yang di bawahnya sekarang, yang di bawahnya ini. Ini, yang di bawah. Oke, length-nya yang mana ini, nak? 32.5. Ya, 32.5 times. 5.5 times. 16. Iya, 16. Berapa hasilnya ini? What is dancer? Ayo, yang lainnya jawab yuk. Come on. Adelio, Reicha, Adeline, Kaizan, please pick up. Steven. Ayo, dijawab berapa dihitung ini? Disitu 3,200 and 20. 4,200 and 15. 16 loh. Kan yang bawah sekarang. Sekarang yang bawah ini. 5,200 and 20. Yang ini, ini. Berapa? 5,200 and 20. 5,200 and 20. 5,200 and 20. Oke, 5,200 and 20. Oke, sudah di keep tadi tiga-tiganya ya. Mis, tanyakan lagi nanti angkanya. Oke? Sudah? Oke, I will clear. Sekarang kita lihat ya. Surface area ikut. Mis, tadi berapa, mis? 500. 520. 520. Oke. So, surface area kita jumlahkan aja yang tadi. Yang segitiga berapa, nak? Sudah segitiga. Aduh, lupa. Ya, mas? Berapa? 140. Oke. Oke. 140. Rectangle yang sama? 1,105. Oke. The last yang rectangle beda sendiri yang di bawah? 500. 500. 520. Oke, good. Thank you. We plus, kita jumlahkan. Oke, zero ini berapa nih? Zero plus five plus zero is? Five. Oke. Four plus zero plus two is? Six. Six. Two plus one plus five is? Nine. Eight. Nine? Nine. Nine? Oh, I mean eight. Aduh. Oke, one berarti sendiri ya. 1,865. Satuannya adalah centimeter. Square. Square. Please write it down. Ditulis. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hold on. This will handle students sebentar ya. Wait a moment. Oke, nomor eight. The volume of the cube with a side 4.2 millimeter is? Ini gampang. Ini gampang banget ya. Dia tanya tentang volume-nya. Volume dark cube. Kubus. Volume-kubus. Apa rumus volume-kubus? What is the formula of volume of cube? Side times side times side. Nah, side-nya yang mana? Yang ini ya, masukkan langkahnya. 4.2 times 4.2 times 4.2. Berapa lah hasilnya itu? Jangan pakai kalkulator. Nanti terbiasa otaknya jadi kalkulator. Please come manually. Coba, kalau ini itu manual aja dulu. Belajar. Caranya gimana, Miss? Abaikan aja dulu desimalnya. Jadi, 42 kali 42. Dapat hasilnya, kalikan dengan 42. Nanti kita tambah-tambahkan aja berapa desimalnya. Sudah? Sudah apa sudah? Miss, itu 3 kali ya di kalinya, Miss? Iya, kan S cube kan itu volume. Gimana sih si Sapiani ini? Lupa rumusnya. Sudah? Sudah, Miss? Yang sudah jawab siapa? Ayo, come on. Sudah jawab siapa yang sudah dapat. What is the answer? Oh, Miss panggil. Tunggu-tunggu cantik, kawet-kawet. Miss kalau kayak gini, Miss panggil aja namanya ya. Siapa ini yang apa? Steven, tenang kamera. Oke, gracias, what is the answer? What is the answer, gracias? Yes, Miss. What is the answer? Berapa, Kak? Jawabannya. Wih, Jami. Wih, Wih. Wih, masih hitung. Steven, what is the answer, Steven? Steven, ayo jangan waste time, nak. Jangan bong-bong waktu. Masih ada science nanti. Ayo, come on. Gak ada jawaban. Gak ada jawaban? Maksudnya? Ada. Miss ada. Ada. Yang mana? Ayo, kemana, Wih, Dancer. Oke, yang angkat tangan tadi duluan. Silahkan, Cantika lah ya. Ayo, Cantika. Ayo, 17.64. Apa yang di sini? Yang di sini? Jangan lalu dilihat di option. Berapa jawaban di sini? Itu Miss mau tanya. Maksudnya, Miss? Eh, berapa hasilnya ini, nak? Kok maksudnya? Berapa hasilnya? Yang lainnya, bagaimana jawabannya? Aduh, bagaimana dengan ujiannya? 4. Oke, Adelio. Adelio. Yes, Miss. Viro, satu persatu dulu, Iro. Miss, just now, the answer is 74.088. 8.8. Gak ada 8.8 ya, Bang? Ya, Miss. Ya, Miss. Dan lupa, Miss. Dan lupa. Nah, kira-kira mana jawaban yang paling mirip dengan yang ini, nak? Which one? Which one? Si, Miss, si. Iya, si. Nah, kalau nanti, ini kan Miss gak pakai penaksiran, kan? Kalau pakai penaksiran, nak, lihat ya. 74.088. Ini bisa ditaksirkan. Semisalnya, semisalnya misalnya udah buat approximate, gitu kan, ditaksirkan. Atau rounding of number. Kalian lihat angka sebelumnya ini. Nah, 8 ini, kalau ditaksirkan dia ke atas, artinya adalah angka sebelum ini ditambahkan 1, kemudian ini dicoret. Jadi, taksirannya itu sama dengan 74.09. Ini juga boleh jawabannya ya, kalau misalnya ada. Oke. Nah, sekarang yang mendekati itu, yang paling mendekati itu adalah C, yang C, jawabannya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Gak ada, Miss. Oke, please write down. Sudah. Lanjut lagi ya. Lanjut, Miss. Lanjut, Miss. Oke, 2 more questions. 2 lagi. Oke, apa rumus volume silinder? Number 9. Apa rumusnya langsung, nak? Volume of silinder equals? V times R square times height. 5 times R square times height. Oke, kita lihat dulu. Yang di sini kan yang diketahui apanya? Kalau ditunjuk garis ini, nak. Berarti yang diketahui adalah diameternya. Diameternya 6.4, oke? Radiusnya berapa? Tinggal bagi 2 aja. 64 bagi 2 berapa? 64 bagi 2 berapa? 32. Ya, 3.2. 3.2. Ya, 3.2 radiusnya. Jadi gini kita hitung. 3.2 kelipatan 7 gak? Atau habis dibagi 7 gak? No. Nah, kalau tidak berarti kita hitung. Painnya itu 3.14. Oke, 3.14 times radiusnya 3.2. Oke. Buat gini aja ya, lebar aja ya. 3.2. R square ini sama dengan R times R. Oke. Oke, times heightnya berapa? Tinggi silinernya berapa? 13 cm. Berapa kah jawabannya? Abaikan aja dulu komanya, nak. Nanti kembalikan. Berapa ini jawabannya? Berapa ini jawabannya? Yuk, come on. Come on. Ini Steven dan Liv. Udah biar aja nanti gak dapat. Dikari 3.2 sama dengan 124. Atau jadi-jadikan sebagai 10,24. Berapa saya? Oh. Ini langsung kalikan aja semua ini berapa, ini berapa, ini berapa, gitu. 417. 417. 968. 900. 9, 9, 16. 9? What do you say? 9, 968, please. 9, 968. Gini. Iya, Miss. Gimana? Udah jutaan ini. Kalau misalnya, gini cara ngomong ya. Kalau misalnya tanpa desimal dulu ya. Tanpa desimal. Ini ngomongnya 4 million. Oke. 179, 968. Udah 4 juta. 4 juta itu kan million in English. Nah, tapi tadi kan kita abaikan desimal point-nya kan. Perhatikan masing-masingnya di sini. How many digit behind of desimal point yang di sini? 1, 1, 1. Ini di sini berapa? 1. Oke. 1 plus 1? 2. Oke. Di sini berapa? 1. Berarti 2. 2, 2, 2. 4. Ya, jadi ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Di sini lah titiknya. 4. Oke. Satuannya centimeter cube atau cubic centimeter. Gitu jawabannya. Oke. Lanjut. The last. Composite artinya gabungan. Cari dulu yang atasnya. Cari dulu yang bawahnya. Angkanya kecil-kecil kok mis buat ya. Ini bentuk apa? Yang atas ini bentuknya apa? Cylinder. 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 Cylinder saja. Volume of cylinder is sama yang ini ya. Pai-nya kita pakai yang mana nak? Lihat radiusnya. Radiusnya 2. Kita pakai yang mana radiusnya? 3.14. 3.14. 3.14. Jangan bilang 3.14 lah. Aduh. Oke. Times radiusnya ini ya. Pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2. Oke. Times. Tingginya berapa? 2. Eh bentar. 3. 3. Good. Cari tahu hasilnya ini berapa? What is the answer? Oke. Yang di bawahnya bentuk apa itu nak? Yang di bawahnya ini bentuk apa? Cuboid. 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 Volume of cuboid apa? Miss itu 2. L times width times height. Ya length times width times height. L times height. Oke length-nya 9 ya. Oke langsung aja biar cepat. 9 times width-nya 4. And then height-nya is 5. Berapa jawabannya masing-masing? Ayo keman. Hitung. Ini gampang ini ya. Angkanya kecil Miss pilih. Ayo keman. Miss itu yang... Kenapa? Kenapa Satya nih? What do you want to ask? Itu yang 2 itu pakai... Itu yang 2 pangkat. Iya 2 pangkat 2. Kan ini rumusnya R square. 2 pangkat 2 lah. Ini kan R square. Ini kan silinder. Ayo berapa jawabannya? 2... 2... 217,68. Belum sayang. Ini dulu. Pertama volumenya silinder dulu. Volume tabung dulu. Miss tanya berapa. Eh berapa jawabannya? Yang ini berapa jawabannya? Volume of silindernya berapa nak dapatnya? 3.14 times. Yes. 37.68. Yes, 68. Good job. Satuannya centimeter. Kibik centimeter ya. Next. Yang ini berapa jawabannya? 9 times... 4 times 5. Berapa tuh jawabannya? 180 cm3 atau cubic cm3. Nah, komposit kan kemarin Miss bilang combination. Artinya kalian jumlahkan. Jumlahkan volume yang ini dengan yang ini. Oke. Cara menjumlahkan desimal dengan tidak desimal gimana Miss? Gini caranya. 37.68. 100 itu tidak boleh di sini ya. Tidak boleh di sini. Ingat. Dia posisinya di depan ini nak. Jadi, 180 itu bisa dianggap 180.0. Ini sama ya artinya. Nah, kalian jumlahkan berapa hasilnya? 8 plus nothing is 8. Right? 6 plus 0 is 6. Nah, karena sama-sama ini desimalnya. Buatlah titiknya juga. Desimal point. 7 plus 0 is 7. 3 plus 8 is 11. Tambahkan 1. Yes. 217.68. So, the answer is B. Oh, sorry. Ini bukan pangkat 2 ya. Pangkat 3. Perbaiki ini nak. Kubik ya. Sorry, sorry, sorry. Oke. Itu pangkat 3 diperbaiki. Oke, ini question. Ada pertanyaan? Enggak Miss. Sudah pusing. Ya kan? Oke lah. Kalau gitu. Kalau sudah pusing. Enggak ada pertanyaan kan? Ada Miss. Apa tuh? Miss, sejujurnya yang dirasakan. Apa, Satya? What do you want to ask, Satya? Nothing, Miss. Oh, nothing. Ya? Oke, I will stop share.